Tutorial cara edit video di aplikasi VN untuk pemula Hai teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi di channel Erika Anugrah Jadi video kali ini aku bakalan bikin seputaran tutorial edit video Yaitu kita editnya menggunakan aplikasi VN Jadi buat kalian yang saat ini ingin belajar edit video untuk pemula Aplikasinya menggunakan aplikasi VN Kalian wajibanget tonton sampai habis video ini ya guys Karena disini aku bakalan bikin tutorialnya Nah jadi sebelum kita mulai ke tutorialnya Jangan lupa dulu bantu klik tombol subscribe di channelnya Erika Anugrah Like, comment, serta share juga Videonya ke teman-teman kalian Yang saat ini sedang mencari tutorial edit video pemula di aplikasi VN Oke disini kita langsung saja masuk ke tutorialnya Oke teman-teman disini kita editnya menggunakan aplikasi VN Langkah selanjutnya kalau kalian sudah download Kalian bisa langsung klik di bagian proyek baru Setelah itu kalian klik izinkan Oke kalian klik lagi dan kalian pilih di bagian video Setelah kalian klik di bagian video Maka langkah selanjutnya kalian bisa menambahkan video-video yang ingin kalian edit Oke disini aku bakalan menambahkan dulu untuk beberapa video-videonya ya guys Untuk videonya ini bisa kalian mix sama video yang udah kalian siapin sebelumnya Ataupun kalian bisa gabungin untuk video-videonya Oke kalau misalkan udah kalian bisa langsung klik tanda panah yang mengarah ke kanan yang warna biru di bagian pojok kanan bawah Lalu setelah itu kalian tinggal tunggu loadingnya Setelah ini kita bakalan langsung ke akhiran Di akhirannya bisa kita klik dan hapus Langkah selanjutnya kalau udah di bagian ini Kalian bisa klik di bagian yang di atas Yang ada tulisan asli Lalu untuk sistem bingkainya kalian bisa pilih yang 9 banding 16 Ataupun untuk sistem bingkainya bisa kalian sesuaikan pada saat kalian pengambilan video Kalau pengambilan video kalian potrait Kalian bisa pilih yang 9 banding 16 Namun kalau pada saat pengambilan video kalian landscape Kalian bisa pilih yang 16 banding 9 Jadi ini tuh bisa disesuaikan pada saat kalian pengambilan video Langkah selanjutnya Kalau misalkan kita ingin menambahkan suara tambahan di video kita Otomatis suara asli dari video ini akan dinonaktifkan kan guys Jadi untuk cara menonaktifkan suara asli di video ini Kalian tinggal klik saja yang ada logo icon speaker Maka seluruh suara di video ini udah ternonaktifkan Nih ya guys udah gak ada suaranya lagi Namun kalau misalkan ada di bagian part tertentu yang suaranya ingin kalian aktifkan Tinggal kalian klik saja Lalu pilih volume dan tinggal kalian aktifkan saja untuk volumenya ya guys Oke langkah selanjutnya Kalau udah di bagian ini Misalkan di video ini aku ingin menambahkan lagu Ataupun sound tambahan Oke guys langkah selanjutnya Kalau seandainya disini aku ingin menambahkan suara lagu Tambahan yang udah di galeri Jadi kalian bisa langsung klik saja yang ada logo icon musik Lalu kalian bisa pilih yang namanya musik Dan kalian bisa pilih musik yang udah ada disini Maupun yang udah di galeri kalian Kalian tinggal klik saja yang lagu saya Klik ekstrak dari video Kalau seandainya kalian ingin ambil suara dari video Yang dimana hanya suaranya saja ya Oke kalau sudah klik simpan Dan setelah itu kalian bisa klik oke Klik yang di bagian baru membuat album Nah ini udah ada untuk album barunya Klik lagi dan klik menggunakan Setelah itu klik tanda centang di bagian bawahnya Maka otomatis lagu yang tadi udah terimpor di galeri kalian Oke guys karena kebetulan disini lagunya jauh lebih panjang Daripada video yang aku masukin Jadi disini aku bakalan samain untuk durasi total videonya Sama durasi total dari musik yang ditambahin sebelumnya tadi Untuk cara menambahkan Oke gimana sih caranya untuk menyamakan Antara durasi dari video dan durasi musik Jadi kalian hanya potong video kalian saja ya guys Agar durasinya sama Untuk cara potongnya di klik saja di bagian video kalian Lalu tinggal ditarik aja ke arah kiri seperti ini Ini juga bisa kalau seandainya ingin kalian memangkas durasi Dari video yang kalian tambahkan ya guys Jadi ini tuh bisa kalian sesuaikan saja sama keinginan kalian ya teman-teman Oke misalkan disini aku bakalan pangkas dulu untuk di beberapa durasinya Agar dia pendek juga dan gak terlalu panjang ya guys Atau ada di bagian tertentu yang videonya ingin kalian hapus Tinggal diaktifkan saja dan bisa langsung dihapus saja Oke disini kalian tinggal atur dulu untuk durasinya ya teman-teman Agar dia sama di akhirnya sama kayak lagu yang udah kita tambahin sebelumnya tadi Atau kalian juga bisa pakai cara yang kedua Letakkan garis putih panjang di arah yang ingin dipotong Lalu pilih pisah dan di klik hapus Nah maka otomatis dia udah kehapus ya guys Nah itu dia untuk cara menghapus dari durasi videonya Maka kalau sudah seperti ini Kalian udah bisa menambahkan teks yang lainnya di video kalian Oke langkah selanjutnya misalkan disini kita ingin menambahkan transisi Di setiap pergantian videonya Maka di antara batas video ini ada tanda tambah Bisa kalian klik disini kalian bisa pilih untuk transisinya sesuai dengan keinginan kalian Kalian mau pilih yang mana Misalkan kita pilih yang mengaburkan Lalu klik saja tanda centang Nah maka disini udah kepake transisi ya guys untuk video kalian Maka kalian juga bisa pake transisi yang sama semua Ataupun kalian juga bisa pake transisi yang berbeda-beda Nih klikkan saja terapkan ke semua Agar setiap pergantian videonya udah kepake transisi yang sama semua Oke guys kalau udah seperti ini Langkah selanjutnya kalian juga bisa menambahkan teks di bagian video kalian Oke untuk menambahkan teksnya Klik saja tanda T yang ada di bawah logo icon musik Klik teks maka kalian bisa menambahkan kata-kata sesuai dengan keinginan kalian Misalkan disini kita bikin mini vlog Kalau sudah klik saja di bagian font Di bagian font ini kalian bisa mengganti untuk jenis fontnya Di bagian yang ini kalian bisa mengatur ukuran hurufnya Dan di bagian ini kalian bisa mengatur warna dari teks kalian Lalu di bagian ini kalian bisa mengatur mulai dari posisi Ataupun mulai dari daftar gaya dan gaya teks serta yang lainnya juga ya guys Sesuai keinginan kalian Kalau sudah klik saja tanda centang Atur durasinya sesuai dengan keinginan kalian Ataupun kalian bisa tarik sampai ke akhir video kalian Ini bebas ya guys Kalau sudah di bagian gerakan Iyalah untuk kalian pakai cara masuk dari teksnya Durasinya juga bisa diatur ya guys Untuk dari durasi tulisannya Kalau sudah klik tanda centang Nanti openingnya seperti ini Mini vlog Nah ini tuh teksnya bisa kalian letakin di bawah Ataupun di atas ya guys Sesuai kan saja sama keinginan kalian Oke kurang lebih seperti inilah tutorial edit video Di aplikasi VN untuk pemula Yang dimana kita sudah menambahkan lagu tambahan Kita juga sudah menambahkan teks serta transisi dan cara potong videonya Kalau sudah langsung saja kalian simpan Klik tanda panah di atas Dan klik selesai Video udah selesai Terima kasih buat yang udah nonton Thank you Oke teman-teman kurang lebih seperti itulah untuk tutorialnya Dan akhir kata aku ucapin terima kasih Buat yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa klik tombol subscribe Like, comment, serta share videonya Sorry kalau misalkan ada salah-salah kata Ataupun kurangnya ya Thanks for watching guys See you, bye-bye